Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini, aku mau kasih lihat ke kalian salah satu tempat makan yang harganya murah, porsinya banyak, dan rasanya enak yang ada di Kute. Yaudah, nggak usah banyak ngomong. Kita langsung ke sana aja. Yuk! Halo semuanya! Kali ini, aku mau kasih lihat ke kalian salah satu tempat makan di daerah Kute yang harganya murah meriah, rasanya enak, dan porsinya banyak. Wah, kurang apa coba? Nah, penasaran kan? Namanya Ayam Penyet Surabaya. Lokasinya tepat ada di Jalan Raya Kute, teman-teman. Jujur, aku udah berapa kali ke sini, tapi lebih sering order lihat Gojek sih, karena males ngantrinya. Kalau siang dan sore hari, di sini cukup ramai pengunjung, teman-teman. Nah, kalau dari arah jalan aja, banyak spanduk dan banner yang tulisannya, paket meriah ayam penyet Rp15.000. Kayaknya sih, paket meriah itu jadi menu andalannya mereka ya. Kalau dari harganya sih cukup murah. Tapi, kayak gimana sih paket meriah ayam itu? Yaudah, daripada kelamaan penasaran, kita langsung masuk aja. Ayo! Oke teman-teman, di sini aku udah pesen, aku di sini pesen yang paket meriah ayam goreng. Jadi, paket yang cukup murah ya, menurut aku di sini. Dengan harga Rp15.000. Di sini kalian bisa dapetin satu set ayam goreng, beserta dengan topping-topping lainnya. Nanti aku bakal jelasin satu-satu ya, yang lagi on the budget, atau yang lagi bokeh gitu kan. Jadi, kalian di sini bisa makan dengan harga Rp15.000, dan menunya banyak, kenyang, dan rasanya juga enak. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian, isinya ada apa aja. Kalian bisa lihat di sini satu set ya. Yang jadi laut utamanya itu di sini ayam gorengnya. Kalian bisa lihat di sini ayam gorengnya itu ukurannya lumayan besar ya. Dan di sini tahunya kalian dapet dua, tahu gorengnya. Di sini ada terong goreng, di sini ada kering tempe, di sini ada sambal bawang, bingun goreng, kemudian ada timun, kemangi, nasi putih, dan terakhir ada kremesan. Kita langsung cobain aja. Ayo! Ayo makan! Oke teman-teman, di sini aku mau cobain, kasih lihat ke kalian ayamnya dulu ya. Kalian bisa lihat di sini ayamnya itu empuk banget nih. Kita langsung cobain dari ayamnya dulu ya. Dia rempahnya itu kerasa banget, terus kemudian juga teksturnya itu lembut di mulut, di bagian kulitnya itu crispy, rempahnya itu kerasa banget, dan meresap sampai ke dalam teman-teman. Ini enak sih. Kalian juga pasti ngerasain, peminyaknya di ayam ini itu banyak banget teman-teman. Sampai ke dalam-dalamnya gini juga, masih banyak banget minyaknya. Tapi justru itu yang bikin rasa gurinya di mulut ya. Kalian bisa lihat di sini kering tempenya, ada irisan cabenya ya. Di sini banyak irisan cabenya, dan kering tempenya itu agak pedas. Ayamnya, kita cobain sama-sama bawangnya, oke? Rasanya bawang banget, sedikit berminyak, gurih banget. Habis. Sudah, cuy. Udah, obah. Tempat ini buka sampai malam teman-teman. Jadi buka sampai jam 1 malam, dan buat kalian yang kelapanan malam-malam juga bisa ke sini. Ini kan tahunya dapat 2. Cuma 15 ribu, kalian dapat 2 tahu, bayangin. Tahunya ini bukan tahu goreng biasa ya, jadi di sini ada tekstur yang sama seperti di ayamnya ini ada. Tekstur kremes-kremesnya di bagian kulit tahunya itu sama dengan yang di kulit ayamnya. Tapi yang di bagian-bagiannya nggak ada. Jadi cuma di bagian sininya aja. Yuk, cobain yuk. Nih. Oke deh. Sekali lagi pakai sambil bawangnya. Biar mantep. Enak. Buat kalian yang belan pedas, cocok banget. Irisan ayamnya. Wah. Ini aku sekarang ini setengah 11 malam. Masih lumayan banyak loh yang makan. Apalagi kalau siang, di sini lebih rame lagi. Aku dulu sering banget order di sini pakai gojek. Tapi kalau lewat gojek, harganya itu sedikit lebih mahal. Kalau di sini tuh kalian beli langsung itu harganya sekitar Rp15.000. Tapi kalau lewat gojek, kalian sekitar Rp18.000. Rp19.000-an. Di sini aku toppingnya suka semua, teman-teman. Jadi ada kering tempe-nya yang juga enak. Tahunya juga enak. Tapi yang paling manius, sambil bawangnya sih. Sawa aku sih ini salah satu makanan yang paling murah, yang ada di sekitar Rp15.000. Dan porsinya lumayan banyak, teman-teman. Ini terakhir kulitnya, teman-teman. Save the best for the last. Oke, teman-teman. Aku udah selesai makan. Di sini makanannya ya enak sih menurut aku. Soal rasa sih udah mantep. Harganya juga relatif murah ya. Di sini juga pelayanannya lumayan cepat menurut aku. Dan letaknya tuh strategis banget. Jadi buat teman-teman yang main ke daerah kute, ini masih di jalan raya kute, teman-teman. Deket dari airport, deket juga dari daerah kute, Kartika Plaza, dan sekitarnya. Jadi tempat ini recommended banget buat teman-teman yang pengen cari makan enak, murah, dan porsinya banyak. Oke, teman-teman. Gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Oke, that's it guys. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax